3 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik kejaksaan tinggi Maluku Sekretaris Daerah Kebupaten Suramagian Timur Jafar Kuairumaratu masuk daftar pencarian orang atau DPO Jurubicara Kejaksaan Tinggi Maluku Aizid Latukonsina menyatakan tim penyidik sementara melacak keberadaan sekda SBT ini untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan Untuk tersangka sekda SBT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini masih dalam proses pencarian oleh penyidik Kita harapkan semoga dalam waktu dekat bisa ditemukan bisa ketemu atau paling tidak menabahkan dengan dirala sendiri bisa menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mempermudah penyelesaian penanganan kasus ini Kejaksaan Tinggi Maluku berharap Sekda Kabupaten Suramagian Timur Jafar Kuairumaratu dapat segera menyerahkan diri Sekda Jafar Kuairumaratu merupakan tersangka kasus korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun anggaran 2021 Nilai Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sedda Seramagian Timur tahun anggaran 2021 sebesar 28 miliar rupiah lebih yang diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa Penyidikan Kerugian Negara dalam pengelolaan anggaran sebesar 2 miliar rupiah lebih Minggus Noya dan John Dalahalu melaporkan Terima kasih telah menonton